Baik digunakan saat lebaran Ini ada sabelunan gambar 1970 Hey what's up ngex back with me Ikin dan juga disini Aku dapet hadiah Lebaran ngex Dari Konggon Aku dapet kaleng konggon Ini bukan kaleng konggon Ini kardus konggon Ini gedenya kayaknya sama Kayak kaleng konggon biasa Tapi ini bukan konggon biasa Tapi ini Erosuit X Konggon Gila Kalian pernah makan konggon gak sih Coba Yang masa kecilnya suka makan konggon Berarti kita ya Mungkin seumuran kali ya Aku masih suka makan konggon dulu Waktu jaman SD lah Suka ada di rumah keluarga besar Suka makan konggon Ya rasanya tuh kayak nostalgia Udah lama banget aku gak pernah makan konggon lagi Tapi ya siapa sih yang gak tau konggon lah Konggon kalengnya merah Ada gambar ini yang paling kasnya Gambar keluarganya lagi makan Tapi semua orang selalu bingung Papanya kemana? Papanya lagi kerja? Papanya atau lagi ngapa? Ini kok gak ada papanya Nah ini dia Konggon X Erosuit Jadi kalau yang belum tau konggon-konggon tuh disini banyak kue ya Kuenya banyak ada yang ada gulanya Ada yang ada selai Selai tengahnya gitu Ada macem-macem lah pokoknya Dan ini result X Konggon Jujur aku belum lihat Sepatunya kayak apa di Instagram ini Kayaknya belum di reveal juga deh Ya ini kita langsung buka aja ya Aku belum tau sama sekali Ini masih ada plastiknya Buat kalian yang nanya Buat kalian yang komplain Kok Kadebi udah punya? Jadi kalau ada yang nanya Kok Kadebi udah punya? Kok yang kita terima dusnya beda Atau yang Kadebi? Ya kalian nanya kayak Erosuit aja ya Oke Satu lapis lagi plastiknya Tadaaa Oke Ini dusnya ya Jadi dusnya ini Kayaknya baru sekarang aku lihat ada dus sepatu yang vertikal Berdiri Bukan tidur ya Ini berdiri Ini dusnya Konggon Oke Kita lihat ini Erosuit X Konggon AX lagunya Konggon Ini gambar yang keluarga bahagianya Erosuit X Konggon Gambar keluarga bahagia juga Di bagian atas ini kayak kaleng Baik digunakan saat lebaran Oke siap Tapi aku Bukan dulu sebelum lebaran ya Gapapa ya Buat review kasih atas kalian Kita unboxing ya Satu Dua Dua Oh Ini sepatunya berdiri Sepatunya berdiri Tadah Kita keluarin Wow Ini dapet apa lagi Dapet kue Udah kosong Kita simpen Oke kita lihat dulu kuenya ya Ini itu kue-kue yang company-nya Konggon Ini ada salt cheese Salt cheese apa ini Tapi ini remuk sayang sekali Remuk di perjalanan Ini ozo cookies Ini ada Apa Biskuit wafer classic Konggon Wah Nanti aku makan abis ini ya Kita lihat sepatunya dulu Ini sayangnya remuk Gengs Oke Sekarang kita ke sepatunya Tadah Ini sepatunya Konggon Oke kita Segera review langsung aja Ini ada teknya Reset ex-konggon Now everyone can buy a good shoe biasa ya Kelogannya Ada ini Gengs Tadah Ada gantuan kuncinya Konggon creamy coklat Konggon Konggon creamy coklat Salah satu kuenya Konggon ya Yang di dalam kaleng Konggon Nah ini sepatunya Sepatunya putih Simple aja Oke Ini kita bahas dari upper dulu ya Uppernya Piu leather Piu leathernya Tapi pake dua tekstur Tiga Tiga tekstur malah Ini yang pertama Ini yang biasa Polos Lalu ini yang kedua Yang di bagian bawah sini Lurus Sama di eye stay Ini yang motifnya Motif kulit jeruk Lalu di bagian Angklenya sini Ada warna merah Dan ada bolong-bolong Titik-titik Bolong-bolong gitu Nah ini bagian Heelnya juga Ini yang motif Kulit jeruk Kalau kalian lihat disini Ini siluetnya Belum pernah ada ya Di arrow street ya Ini lurus Begini Lalu bagian heelnya Seperti ini guys Kayak ada naik gitu ya Kayak macam pagoda gitu ya Jadi gak ada Bagian penutup bagian sini Ini di bawah Nyambung ke atas Dan ini bagian depannya Ada jahitan Seperti ini Jadi ini mungkin sekilas modelnya Mirip yang Gibran Tapi si perintilannya beda Dan kalau aku lihat Ini bagus Kenapa? Karena ini disini lurus Lurus disini Nyambung disini Lihat gak? Lurus disini Nyambung disini Jadi bener-bener Berkesinambungan semua Terus dari sini Naik ke atas Menurut aku ini Desainnya bagus ya Sesuatu yang Yang gak familiar lah Jarang lihat bentuk Seperti ini Ini di bagian sini Ada stitching juga Garis Nih Lalu di bagian sini Ada label Dan ini bagiannya Yang angklenya ini Merah Jadi ini highlightnya Merah Oke kita lihat ke talinya Talinya polyester Polyester warna merah Ada Lacekeeper nya warna merah Dan ini yang menarik Mungkin kalian nanya Kombo ini dimana? Ini dia Ada keluarganya lagi Kayak disini Di tangnya Coba kita buka sedikit tangnya Ini ada Sabelunan Gambar Bulut khas Keluarganya Kombo ini Ibu dan anak-anaknya Lagi makan Nah ini Ternyata ada Eyelinernya disini Paling atas Warnanya Ini kuningnya Kuning kayak agak emas gitu Dan Kita Lihat ini Lining dalamnya Warna merah Warna merah Dan ada Insole nya Aerofong Yang warna kuning Seperti biasa Langkah bagus nih Kalau ini Mungkin Merah juga kali ya Karena di dalam Jadi nyambung Tapi sebenarnya kuning juga masih nyambung sih Karena ini kan Sepatunya mainnya putih merah dan kuning ya Tapi kalau aku kayaknya lebih suka kalau dia dalamnya merah juga Jadi bagian dalamnya ada label saya seperti biasa Lalu kita ke Minson Minson Ini Minson Gibran Soul Hoops Di bagian belakangnya labelnya bukan Aero Street Tapi ini 1970 tahun berdirinya Konggon Sebelahnya sejak Sejak 1970 Di berapa tahun berarti 53 tahun Konggon berdiri Oke Kita lihat lagi Di bagian samping Soalnya ada Sablonan Konggon Logo Konggon Coba sebelahnya Logo Konggon juga sama Nih Konggon Konggon Sama ya Kiri kanan Sejak 1970 Oke Coba kita lihat lagi Sebelahnya sama Ada yang beda lagi Oke Sama persis Sama persis Di bagian gambar tangan Sama persis Jadi Ini itu Menurut aku Bagus Kenapa Karena pertama kali Tangnya Aero Street Kayak gini ya Sablonan Jadi biasanya kan label woven Dijahit Kayak Aero X Konggon Tapi sekarang Ini langsung Si Konggonnya Jadi Sablon Di bagian tangnya Langsung bagian tangnya Itu sablonan Konggon Oke Sekarang kalian bakal lihat Gimana sih Kalau sepatu ini Lagi dipakai Di kaki Oke Segitu dulu Buat video kali ini Overall Aku suka dengan Spatware Street X Konggon ini Karena aku seneng Dia Simple aja Putih Polos Dan merah Dan ini Bener-bener Konggon Dan untuk tanggal Rilisnya Kapan Jujur aku Belum tahu Karena Aero Street Juga belum Mesti tahu Dan harganya juga Jujur aku Belum tahu berapa Tapi pastinya Mungkin di antara 150 Sampai 180 Jadi Antara 150 Sampai 200 Di bawah 200 Di atas 150 Menurut aku Si Segitu Dan pastinya Rilisnya Pasti bakal Limit Takum Atau Berapa Mungkin Semaksimalnya Mungkin 5000 Pasang Tadi Jadi Buat Kalian Yang mau Kop Sepatu Ini Kalian Langsung Aja Cek IG Aero Street Atau Konggon Kalian Pantengin Aero Street Rilisnya Kapan Tanggal Berapa Harganya Berapa Jam Berapa Di Platform Marketplace Apa Oke Itu Buat Video Kali Ini Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Aku Thank You Buat